Terima kasih pemirsa remasi bersama kami dan emi Indusaku dan kita masih menyejakan satu lagi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Mu'anam yang akan dijawab oleh Ustadz Azari. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'anam, Jemaah Masjid Almarjan, Permata Depok Regensi. Ustadz saya mohon izin tadi Ustadz menyampaikan pedihnya neraka kemudian nikmatnya surga. Kemudian tadi juga Ustadz menyampaikan walaupun Allah yang menentukan juga tetapi harus ada ikhtiar yang kita lakukan dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Saya risau Ustadz waktu kita akan terbatas ya Ustadz ya. Lebih-lebih saya yang sudah lansia ini barangkali tinggal menghitung waktu yang tidak lama. Apa prioritas atau skala prioritas amal-amal yang bisa kita lakukan dan larangan-larangan apa yang menjadi prioritas untuk dapat kita hindarkan Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Ustadz Azari. Ada waktu 4 menit untuk menjawabnya. Masya Allah. Saya melihat pertanyaan beliau ini keluar dari hati yang paling dalam. Ya. Kami sudah sepuh Ustadz amal apa yang prioritas yang bisa kami lakukan. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Semua manusia berpotensi rugi. Wal asr. Innal insan. Al insan. Alnya al istiqraqiyah lil jinsiyah. Artinya semua manusia berpotensi rugi. Dengan umurnya baik yang lansia, yang tidak lansia, yang masih muda, lebih-lebih sudah tua. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 tahun. Betul gak? Rata-rata nih, rata-rata. Bapak berapa umur Pak? Tujuh dua. Gak kelihatan. Kayak tujuh satu. Masya Allah. Kenapa antem ketawa? Benar gak kelihatan. Dah. Bercanda ya Pak ya. Biar happy. Makin awet muda. Saya belum tentu umur saya nyampe 72 kayak beliau. Belum tentu. Masya Allah. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 tahun. Rata-rata orang tidur satu hari 24 jam. Satu hari 24 jam. Dalam 24 jam itu rata-rata orang tidur 8 jam. Kata Imam Al-Ghazali. Betul gak ini? Kalau kita tidur 24 jam. Dengan umur 60 tahun. Sesungguhnya beliau konversikan dan hitung-hitung. Beliau bilang, Anda sudah tidur 20 tahun. Ada yang sudah umur 60 tahun di sini? Udah 20 tahun ibu tidur. Makanya wajar kalau ada orang bilang, orang kalau sudah umur 40 masih gak berubah. Alamat susah berubahnya. Kenapa? Jelas. Kalau maksimal umurnya 60, 20 tahun dipakai tidur, 40 tahun dipakai buat badung, dia kembali ke Allah. Apa? Iya gak sih? Ini saya baca nasihat Imam Al-Ghazali ini. Masya Allah. Enggak selera saya tidur. Tapi pas saya tutup kitabnya. Ya bolehlah tidur. Tapi jangan terlalu tidur terus. Jangan. Apa yang prioritas? Illa alladzina amanu. Kata ayat itu. Tambah kekayaan spiritualitas kita. Iman kita kepada Allah makin kenceng, ibadah kita makin cakep. Wa amilu salihat. Ini menarik. Al-Quran mengatakan amal soleh. Amilu salihat. Bukan amilu kathirat. Bukan amal yang banyak, tapi amal yang baik. Islam menginginkan kualitas, bukan kuantitas. Dia tidak bilang amilu kathirat, tapi amilu salihat. Amilu salihat adalah, amal yang boleh jadi tidak banyak, tetapi karena berkualitas. Karena berkualitas dihitung banyak. Tapi amilu kathirat, amal yang banyak, tetapi karena nilainya kecil, rusak, cacat, sedikit di sisi Allah. Beramal luar biasa, tetapi karena orang, ria. Siapa yang ria Allah akan buka aib amalnya. Kecil di sisi Allah. Kecil. Karena keriaannya. Tapi orang yang ikhlas. Meskipun tahajudnya dua rokaat. Tapi ikhlas yang dua rokaat itu. Nilainya luar biasa. Ada orang yang sedekah. Sekali ngeluarin lima juta. Abis ngeluarin, dia obralin. Gua dong nih lima juta nih. Tuh. Dia ria. Dia sumah. Kecil di hadapan Allah. Tapi Masya Allah ada orang yang sedekah. Dua ribu. Ikhlas. Ya iyalah, masa dua ribu kagak ikhlas? Parah banget itu. Dua ribu kagak ikhlas. Ikhlas dong harus, ya gak? Ikhlas. Lebih gede di sisi Allah. Ini prioritas amal namanya. Ada pembangunan masjid. Cara prioritasnya mau tahu mana kira-kira yang kalau kita sedekah tidak akan habis. Meski direnovasi. Kalau ada sumbang cat-cat boleh jadi diganti. Kalau ada sumbang semen atau sumbang keramik, keramik boleh ditukar. Betul? 30-40 tahun. Orang udah usah ngeliat masjid di renov. Tapi kalau yang kita sumbang tanah wakafnya. Masya Allah. Berubah catnya, masjidnya gak berubah. Pondasinya. Masjidnya direnovasi. Pondasinya tetap itu. Itu prioritas amal. Maka dalam Al-Quran, jangan jadi orang yang sibuk. Jadilah orang yang produktif. Produktif itu apa beda dengan sibuk? Produktif itu bekerja dengan sistem. Sibuk bekerja dengan waktu. Orang yang sibuk, menerima semua job. Tapi orang yang produktif, menerima apa yang prioritas buat dia. Lebih-lebih di usia tua. Yang ketiga, wa'amilus sali' wa'atawassu bilhaq. Wa'atawassu bilhaq ini bahasa saya adalah punya kepekaan sosial. Semakin tua, harusnya punya kepekaan sosial. Apa kira-kira yang saya bisa perbaiki di lingkungan saya ya? Jangan deh kelasnya lingkungan. Minimal istri saya. Minimal cucu saya. Tradisi apa yang bisa saya tanamkan, kalau saya meninggal, tradisi itu berjalan, saya dapat jariahnya. Kepekaan sosial. Kalau kita merubah kampung, berat. Iya enggak? Minimal, berangkat dari keluarga kita. Habis maghrib, cekoran dulu semua. Tradisi. Meninggal kita, anak kita ngikutin tradisi itu. Pahalanya menjadi jariah buat kita. Begitu yang diresepkan oleh Al-Quran. Amanu, kekayaan spiritualitas. Amilus salihat, beramal yang kualitas. Lalu kemudian, wa'atawassu bilhaq. Punya kepekaan sosial. Pada lingkungan, sekecil-kecilnya dalam sub yang paling kecil adalah keluarga kita sendiri. Wallahu ta'ala. Bismillah. Baik, terima kasih Ustaz Azari Nasution, Ustaz Syed Kutub. Sayang sekali, waktu kita sangat singkat sekali dan mohon maaf bagi penanyaan tadi yang tidak sempat kita jawab karena keterbatasan waktu. Tapi insya Allah, apa yang telah disampaikan guru-guru kita ini, terutama dengan penjelasan-penjelasan tadi, akan memperbahuri kualitas keimanan kita. Dan satu lagi, bahkan Allah membuat sebuah perumamaan, ingatlah dunia ini bagaikan tipuan dan tentu saja permainan. Tapi mudah-mudahan, yang menyaksikan acara ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari segala tipuan dan permainan di dunia ini karena kelak apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia ku. Demikian pemirsa yang diramati Allah, Damai Indonesia ku untuk hari ini. Akhirnya saya, Agung Izzul Haqq, dan pendukung acara ini Sarung Wadimur. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen